Dari hasil video rekaman, warga berhasil menemukan jasad Desmawati Halawa, 21 tahun dalam kondisi peneluka di sungai Kun-Kun, desa Sundutan Tigo, kecamatan Natal, pemandirin Natal, Sumatera Utara. Korban yang ditemukan telah meninggal dunia ini sebelumnya dinyatakan hilang karena diserang buaya liar saat sedang mencuci pakaian. Tubuh korban ditemukan setelah 7 jam pencarian. Kanit Reskrim Polsek Natal, Ibdanur Saleh, yang dihubungi melalui telepon seluler mengatakan, korban diketahui diseret buaya setelah 2 orang saksi mata melihat korban. Saksi melihat korban diseret buaya ke tengah sungai. Menurut data kepolisian, dalam 4 tahun terakhir, 3 orang warga telah menjadi korban hewan buas yang diduga buaya di sungai yang sama. Tim Liputan Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara Terima kasih. Terima kasih.